Pemirsa Aparat Satpol PP bersama warga menggerebek gudang beras di Banjaran, Kabupaten Bandung. Penggerebekkan berdasarkan laporan warga yang resah dengan penjualan miras hingga ke anak-anak SD. Puluhan warga bersama Aparat Satpol PP Kecamatan Banjaran menggerebek sebuah gudang di Jalan Raya Kamasa, Kabupaten Bandung, yang diduga sebagai tempat penyimpanan miras ilegal. Dari dalam gudang, petugas mendapati ratusan botol miras siap edar. Selain itu juga ditemukan ratusan liter miras oplosan dan pil obat terlarang. Penggerebekan dilakukan setelah warga resah dengan maraknya penedaran miras di kawasan pemukiman. Warga pun curiga dengan keberadaan gudang yang sering dijadikan lokasi transaksi pembelian miras. Ratusan botol miras dan ribuan butir pil obat keras selanjutnya diamankan di kantor kecamatan. Dari Bandung, Jawa Barat, Saufat Endrawat, INews melaporkan.